Intro Tadi kita udah diskusi soal satu contoh Contoh gerakan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri Dua kita udah mendeteksi ciri-ciri dasar gerakan sosial Nah untuk lebih mantep ya Mari kita rujuk literatur yang secara mendalam mendefinisikan gerakan sosial Seorang bernama Sidney Theroux bisa dibilang sebagai bapak gerakan sosial dunia Karena beliau menulis banyak sekali buku tentang gerakan sosial Salah satu bukunya yang juga sangat penting yang mungkin bisa teman-teman rujuk Berjudul Power in Movement, Social Movement and Contentious Politics Dalam buku tersebut Pak Sidney Theroux mendefinisikan gerakan sosial Mari kita lihat secara utuh definisinya Social Movement is collective challenge Saya garis bawah ya Collective challenge to elites, authorities, other group or cultural votes By people, garis bawah kedua By people with common purpose Garis bawah ketiga, common purpose And solidarity in sustained interaction with elites, opponents, and authorities Kalau kita rasakan resapi Kalau belajar itu harus meresapi Harus benar-benar mendalami Definisi tersebut maka Yang disampaikan oleh Pak Sidney Theroux Itu mirip dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya Tentang ciri gerakan sosial Semoga belum lupa ya Nanti apa ada cirinya Supaya gak lupa saya refresh Satu, dia memiliki Dia dilakukan oleh warga negara Kedua, dia memiliki Tujuan Memiliki strategi Dan yang keempat Terkait dengan isu publik Dan yang paling penting Yang kelima adalah Collective action Atau dilakukan bersama-sama Jadi udah benar tadi diskusi kita Soal Black Lives Matter Soal kejayaan memanggil Soal gerakan Terkait dengan Perempuan yang sering Diharas di tempat publik Pak Sidney Theroux Teritahu perasaan kita semua Sehingga definisinya itu Cocok dengan Apa yang sudah kita Identifikasi sebelumnya Definisi Pak Sidney Theroux ini Yang menurut saya sangat penting Dalam kajian Konteks perbicaraan kita adalah Garis bawah soal Power Power disini bukan colokan ya Colokan listrik itu bukan Yang termasuk sebagai power Tapi kekuasaan Kekuasaan yang kita maksud disini Adalah inti sari dari kajian Di Departemen Politik dan Pemerintahan Nah aspek power ini juga terkait Dengan hal lain Yaitu Terkait dengan tujuan gerakan sosial Tujuan gerakan sosial itu adalah Memberi tekanan atau memberi pressure Pada pengambil kebijakan Siapa disini mbak pengambil kebijakan Ya bisa kampus Bisa fakultas Bisa pemerintah Bisa Biar-biar lain yang terlibat Dalam pengambilan keputusan Pressure itu diharapkan Bisa mempengaruhi Lah kenapa harus pakai pressure mbak Ya kalau gak di pressure Seolah itu gak jadi masalah Padahal Pemerintah Karena banyak sekali dipikirin Isunya banyak Sini gak ngeh bahwa Oh ini ternyata masalah Terus gimana pemerintah bisa mendeteksinya Mendeteksinya adalah Ketika banyak aksi kolektif Aksi yang bener-bener Berwujud Solidaritas Kolektifitas Punya tujuan Punya strategi Dan terkait dengan isu yang bersihkan mereka Sehingga Gerakan sosial menjadi Jadi memiliki aspek power yang sangat kuat Karena tujuannya Untuk memberi pressure pada pemerintah Terkait bujatan-bujatan yang diambil Sekarang Yang terkait dengan maswa UKM UKT ini lagi rame banget Uang kuliah tunggal Banyak maswa merasa Ini di saat era pandemi Dosen kita semua kan belajar dari rumah online Berarti gak ada dong Kos produksi Atau biaya-biaya rutin yang dikuatkan Kalau gak ada Berarti harusnya turun dong UKT Bener gak Itu kan yang teman-teman sedang pikirkan sekarang Ya pihak rektorat Pihak dekanat Bisa mengatakan Bahwa meskipun di rumah Tapi produksi Kos produksi Atau biaya rutin Tetap muncul Sehingga tetap penting Atau tetap Uang UKT Tidak bisa berubah Ya kemudian Ketika mahasiswa UKM Dan mungkin masuk ke tempat lain Melakukan peorganisasian Mengumpulkan teman-teman mahasiswa Melalui media sosial Melalui Twitter Melalui segala macem Untuk menuntut penurunan UKT Itu adalah isu publik Tujuannya apa? Memberi pressure pada Mengambil kebijakan di tingkat universitas Agar menurunkan UKT Semua kan lagi susah sekarang Orang tua semua lagi susah Sulit untuk membayar UKT Itu adalah contoh Betapa aspek power Dalam gerakan sosial Mendorong Menuntut Pengambil kebijakan Untuk mengikuti Apa yang dipikirkan oleh Warga negara Dalam konteks UKT Kita ini Beli apa diberikan oleh mahasiswa Dan apa yang dipikirkan oleh Yang diinginkan oleh Para orang tua Ya Nah jadi dari situ Definisinya Pastinya teropas Dengan definisi Atau identifikasi kita Yang kedua yang paling penting Yang ingin saya garis bawahi Adalah aspek powernya Gitu Karena selama ini teman-teman Gerakan sosial itu Seringkali dipahami Secara sosiologis Yang akan kita disuruskan nanti Sosiologis itu berarti Seolah-olah gak ada powernya Menurut kami Menurut saya personally Itu keliru Karena justru semua Isu gerakan sosial itu Sejauh dia terkait Porganisasian Sejauh dia terkait Dengan upaya Memberikan tekanan Pada pemerintah Sejauh itu pula Itu adalah Operasi kekuasaan Tema yang Departemen politik Pemutahan banget Gitu ya Dan bisa menjadi topik Skripsi Anda Kalau Anda mau tertarik Dengan topik ini Oke Gimana Bisa diikuti gak Diskusi kita Kali ini Semoga bisa ya Kalau tadi kita balik Ke definisi Seolah-olah Itu terkait dengan Gerakan sosial Terkait dengan Sesuatu yang sangat besar Sesuatu yang jauh Dari kehidupan kita Sehari-hari Tapi Ternyata Gak gitu Ini Saya barusan cek ya Komentar Yang sangat banyak Saya terima Bakal ada seribu Percaya gak teman-teman Ya teman-teman Saya tidak percaya Gak lucu ya Gak apa-apa gak lucu Nah jadi ada satu Poin pertanyaan Yang menurut saya Sangat menarik Soal Sampah plastik Soal Bagaimana warga Kita Anda misalnya juga Teman-teman yang Anak kos Terkait dengan topik Sampah plastik So topik Sampah plastik Ini adalah Keseharian kita Coba Pikirin Mulai dari Anda Bangun Buka mata Sampai Tutup mata Berada Banyak interaksi Anda dengan plastik Kekapan mandi Podol Pakai plastik Kemasannya Plastik Makan siang Atau sarapan Makan siang Makan malam Kalau Anda pakai GoFood Hitung Berapa plastik Setidaknya Yang Anda Gunakan Sekali makan Saya tiga kali plastik Sekali tiga kali makan Sembilan Belum kalau Anda Mampir ke Mirota Belum kalau Anda Pengen goFood Di tengah-tengah Lagi Lagi manger Lagi apa Meser juga Kalau kita hitung Secara jumlah Ini perkiraan saya Mungkin saya agak dramatis Saya agak lebay 50 Piece Plastik Yang kita Hasilkan Per hari Per orang Per hari per orang Garis bawah saya Coba dikali Satu bulan Dikali lagi Satu tahun Jogja itu Termasuk Produsen Sampak plastik Yang sangat besar Kalau kita Melihat Indonesia Indonesia adalah Negara Nomor dua Tertinggi di dunia Yang memproduksi Sampak plastik Merih banget kan Terus apa Hubungannya mbak Dengan gerakan sosial Hubungannya adalah Isu gerakan sosial itu Adalah isu Yang sebenarnya Juga bersifat Sehari-hari Yang meliputi Kehidupan kita Yang kita Jalani Misalkan mbak Saya bikin Gerakan sosial Untuk mengurangi Sampak plastik Penggunaan Sampak plastik Bisa mbak Dan itu adalah Satu ciri Gerakan sosial Anda Ajak teman-teman Anda Anda kampanye Untuk mengurangi Sampak plastik Anda bikin Reflect Bikin Instagram Bikin Cara Bikin strategi Yang mendorong Kepedulian warga Kepedulian ya Awareness Dan tidak hanya Kepedulian Tapi juga tindakan Untuk secara Konflik melakukan Pengurangan Sampak plastik Itu adalah Contoh kehidupan Sehari-hari Yang sangat dekat Yang sangat bisa Dikembangkan menjadi Gerakan sosial Dan pasti banyak Cot-cot-cot lain Intinya saya mau bilang Bahwa gerakan sosial Itu juga bisa terkait Dengan kehidupan Kita sehari-hari Satu Gerakan sosial itu Juga terkait Dengan kita Individu Warga negara Sehingga Gerakan sosial itu Juga bisa bersifat Sehari-hari Isunya Bukan hanya Isu-isu terkait Dengan di Jakarta sana Atau di parlamen sana Atau di politik sana Bukan Tapi isu yang sangat terkait Dalam kehidupan Hari-hari Dan oleh karena itu Kita Warga negara Bisa menjadi Agen dari gerakan sosial Kalau Anda semua Teman-teman bisa menjadi Agen gerakan sosial Keren banget Saya ikut bangga banget Kalau bisa menjadi Bagian dari perubahan Bagian dari upaya Untuk menyelesaikan Isu-isu politik Nah nanti Kita akan diskusikan Satu pertanyaan Dari seribu pertanyaan tadi Yang Anda tidak percaya itu Terkait dengan pertanyaan Yang muncul dalam Instagram kami Yang sudah kami sediakan Oke teman-teman Masih semangat kan Ikuti diskusi kita kali ini Tadi saya diskusikan Soal komentar Yang ada Disampaikan oleh Follower kami Di akun Instagram kami Nah sekarang Saya mau cek Ada gak yang pertanyaan Oh ada Pertanyaannya Dari akun bernama Dias Prasoko Ada yang kenal gak Kalau saya cek Ini profilnya Kayaknya mahasiswa juga Tapi gak tau dimana Oh ternyata Mas Yosanata Dharma Nah mas Dias ini bertanya Terkait dengan Apa sih mbak Pendekatan-pendekatan utama Dalam gerakan sosial Wah ini pertanyaan yang Cerdas habis Cerdas habis Karena itu yang saya kepaikan Oke Secara umum Kalau kita Mendalami Topik gerakan sosial Ada dua Pendekatan utama Saya lihat dulu Catatan saya Supaya gak tunduk Yang satu adalah Pendekatan yang bersifat Klasik Yang kedua Dalamannya klasik Selalu adalah Kontemporer Sehingga kita punya Dua pendekatan Pendekatan klasik Dan pendekatan Kontemporer Jangan lupa ya Pendekatan klasik itu Bisa dianggap Pendekatan yang sangat Sosiologi banget Tadi Saya sudah sampaikan Bahwa Kajian gerakan sosial ini Banyak dilakukan Di Departemen Sosiologi Nah Yang diperhatikan Dalam kajian Pendekatan ini Adalah Perilaku Pendekatan klasik Itu melihat Perilaku Dan bertanya Mereka berbentuk pertanyaan Kenapa sih Orang mesti ikut Gerakan sosial Nah Jawaban mereka adalah Orang-orang yang ikut Gerakan sosial itu Ditebabkan karena Stress Perkaya gak Definisi atau pendekatan Klasik ini Mendeteksi Bahwa perilaku Perilaku atau Behavior itu Yang melatari Mengapa orang bergabung Dalam gerakan sosial Karena dia memiliki Yang sebut sebagai Deprivation Ketidakkuasa Kesedihan Ya kalau kita Kira-kira kita bisa Garis bawah ini Orang-orang yang punya masalah Gitu kan Itu yang menyebabkan Kenapa orang bergabung Dalam gerakan sosial Nah sebuah karya yang sangat penting Yang menjadi rujukan Dari pendekatan Klasik ini adalah Ditulis oleh Orang bernama Ted Ger T-E-D-G-U-R-R Bahasanya mungkin ya Ted Ger ya Dia menulis Buku yang sangat terkenal Dan menjadi rujukan Why man rebel Atau Mengapa orang Rebel itu apa ya Berontak Mengapa orang berontak Nah dari situ kemudian Pendekatan ini mendeteksi Mereka berontak karena Satu sedih Deprived Kedua Grievances Berduka Dan ketiga terkait Dengan perilaku-perilaku yang lain Yang sampai Kira-kira Ini adalah Dia bermasalah Ini pendekatan klasik Pendekatan yang pertama Yang banyak juga dikaji Yang psikologis Dan psikologis Nah pendekatan yang kedua Yang bersifat Contemporer Teman-teman masih ingat kan Tadi kita merujuk Orang bernama Pak Sidney Tero Biar kita akrab Kita panggil Pak Kalau dipanggil Mas Bersia enggak mbak Ya bisa Tapi kayaknya Nggak mungkin Mas Mendingan Pak Pak Sidney Tero Pak Sidney ini tadi Kita didefinisikan Identifikasi Bahwa gerakan sosial itu Dalam kolam action Sehingga Beliau ini Dan teman-temannya Dan geng yang tentang Gerakan sosial itu Mewakili Pendekatan Kontemporer Jadi ingat ya Satu pendekatan klasik Kedua pendekatan kontemporer Pendekatan kontemporer ini Tidak melihat Gerakan sosial itu Atau orang yang Bergabung dalam gerakan sosial itu Sebagai orang yang memasalah Tapi dia melihat Lebih luas Lebih makro lagi Misalnya Struktur politik Sosial seperti apa Yang membuat Seseorang bergabung Dalam gerakan sosial Atau membuat Gerakan sosial monco Sehingga aspek Yang diperhatikan Dalam pendekatan kontemporer ini Bersifat lebih luas Gerakan atau pendekatan kedua kontemporer ini Juga melihat Mendeteksi Apa sih jenis sumber daya Yang digunakan Atau bersumber dari mana Gerakan sosial itu Berlangsung Anda mungkin Langsung Gerakan sosial Masalahnya Dari mana Gerakan sumber daya itu Berlangsung Berasal Orang selalu membayangkan Setiap aksi itu Pasti ada bandarnya Ya kan Sering kita dengar itu Tapi seringkali Orang mengabaikan bahwa Ada kalanya individu-individu itu Patungan Bantingan Untuk ikut Menjidum biaya Sebuah aksi Sebuah gerakan sosial Nah topik-topik seperti ini Adalah bagian dari Pendekatan kedua Dalam gerakan sosial Yaitu pendekatan kontemporer Dalam episode berikutnya Kita akan deteksi Lebih dalam lagi Apa saja bentuk-bentuk Teori-tori dalam Pendekatan yang kedua ini Jadi sebelum lupa Saya kiris bawahi lagi Menjawab tadi pertanyaannya Mas Giyas Yang masih suasana Ada darma itu Ada dua pendekatan Dalam gerakan sosial Dalam kajian gerakan sosial Satu pendekatan klasik Kedua pendekatan kontemporer Pendekatan klasik Berfokus pada orang Sedihkan ikut aksi Yang kedua Lebih puas lagi Lebih makhluk lagi Lebih sepulang lagi Nah semoga Saya bisa membantu Menjawab pertanyaannya Mas Giyas tadi Dan semoga teman-teman yang mengikuti Juga bisa langsung terbayarkan Secara umum Pendekatan-pendekatan yang ada Dalam gerakan sosial Semoga ini Bisa ikut Pernalisis Teman-teman Kita sudah Mendiskusikan Setidaknya Tiga hal Satu Apa itu contoh gerakan sosial Dua Apa itu definisi Gerakan sosial Dan tiga Pendekatan Sekarang giliran saya Menggarisbawahi Hal-hal yang sudah kita Diskusikan Setidaknya ada tiga Yang kita inginkan Tiga itu memang Selalu angka yang paling Magic buat saya Highlight pertama adalah Berakan sosial itu Juga soal power Atau soal Kekuasaan Kekuasaan atau power Itu merupakan Kajian sentral Di Departemen Politik Dan pemerintahan Atau Anda yang juga Belajar di politik Seperti lagi Power yang saya maksud Bukan power colokan Distrik ya Karena itu juga Namanya power Tapi power yang saya maksud Di sini adalah Power dalam arti Kekuasaan Itu yang pertama Yang kedua Gerakan sosial itu Memiliki Banyak definisi Atau memiliki ciri Cirinya tadi Sudah kita diskusikan Setidaknya ada lima Tapi yang saya ingat Adalah Satu Dia bersifat kolektif Kedua Dia bersifat Dia memiliki tujuan Ketiga Dia memiliki strategi Keempat Dirakukan oleh warga negara Dan yang kelima Dia mengurusi Atau fokus Pada isu-isu Terkait dengan Kepentingan orang banyak Atau biasa Disebut sebagai Isu publik Nah Catatan yang ketiga Yang menurut saya penting Untuk kita garis bawahi Dalam diskusi Tepat hari ini Adalah Kita Warga negara Anda Saya Anda sana ya Teman-teman Dan saya Itu adalah Duga agenda Perubahan sosial Ketika kita Menemukan permasalahan Dalam keseharian kita Kita bisa Meninisiasi Gerakan bersama Kita bisa Meninisiasi Gerakan kolektif Dan berupaya Untuk Melakukan penyelesaian Terhadap Masalah tersebut Tadi saya Tadi saya memberi contoh Penggunaan Sampah plastik Dalam keseharian Teman-teman Sebagai anak POS Kalau teman-teman Prihatin Terhadap Penggunaan Sampah plastik ini Maka teman-teman Bisa juga Menjadi bagian Mengkampanyekan Dan mendorong Pengurangan Penggunaan Sampah plastik Jadi Misalnya Sehari Tidak tiga kali Labu food Sekali masak Kalau sekali masak Berarti kan Konsumsi plastik Yang kita gunakan Itu akan berkurang Jadi tidak hanya Soal kampanye Tapi juga soal Mendorong Strategi-strategi Yang bisa Dikunakan Untuk mengurangi Soal publik Yang dihadapi Khususnya Dalam konteks ini Adalah Isu Sampah plastik Nah Poinnya adalah Kita Warga negara Itu bisa menjadi Bagian dari Agen dari Gerakan sosial Dan bisa menjadikan Diri kita sebagai Agen perubahan Sekalanya gimana Sekalanya kamu Tidak bisa sendirian Sekalanya bukan Cuma kampanye Isu Sampahamu sendiri Tapi mengajak Teman-teman lain Yuk Bareng-bareng Kita Bersepakat Untuk Bersrategi Untuk menggunakan Penggunaan Pembal plastik Itu adalah Kontribusi teman-teman Kontribusi saya Kontribusi kita Sebagai bagian negara Dalam melakukan Perubahan-perubahan Sosial Dengan menggunakan Strategi Gerakan sosial Politiknya dimana Itu politik semua Kenapa Memberi tekanan Mendorong publik Untuk aware Juga memberi tekanan Pemerintah Untuk mengubah Kebijakan Yang dihasilkan Teman-teman Terima kasih sekali Sudah bergabung Bersama saya Menemani saya Dalam diskusi kita Kali ini Jangan lupa Ini adalah diskusi Bernama TAPOL Atau Tanya Politik Departemen Politik dan Pemerintahan Kalau teman-teman Masih punya Pertanyaan Punya catatan Atau punya kritik Terhadap kami Atau mungkin ada Topik yang teman-teman Ingin kita Diskusikan Tolong komen Dalam akun Youtube kami Terakhir Sehat selalu Jangan lupa Pakai masker Kalau keluar rumah Seperti ini Be safe Be healthy And goodbye Goodbye